Hepatitis A masuk dalam tubuh melalui mulut dari makanan dan air yang tercemar virus HVA. Karenanya dengan pola hidup bersih, Anda sebenarnya bisa terhindar dari penyakit ini. Berikut liputannya. Makan dan minum, dua hal ini pasti dilakukan setiap hari. Namun seringkali kita tidak selektif memilih apa yang kita konsumsi. Padahal sumber penularan penyakit yang paling utama adalah dari makanan dan minuman. Salah satu penyakit yang ditularkan melalui makanan dan minuman adalah Hepatitis A yang menyerang 28 mahasiswa IPB satu bulan terakhir ini. Bahwa beberapa faktor yang mungkin bisa menyebabkan terjadinya kenaikan kasus Hepatitis A. Karena kasus Hepatitis A ini adalah penyakit yang memang menularkannya dengan fekal oral. Dan apa yang kita makan sehari-hari, alat yang kita makan sehari-hari itu menjadi sumber penularannya. Ada enam jenis virus Hepatitis yang telah ditemukan hingga saat ini. Dan kasus Hepatitis A ini adalah yang paling banyak menjangkit manusia. Meski kasus Hepatitis A adalah yang paling ringan dan bisa diobati dengan pemberian vaksin selama 2 hingga 6 minggu. Di dalam Hepatitis A biasa tidak muncul sampai sependeritanya memiliki virus ini selama berminggu-minggu. Sebenarnya ini semua terkait dengan pola hidup sehat. Namun Hepatitis A tidak separah dengan Hepatitis B ataupun C yang bisa menyebabkan hingga kanker hati. Hepatitis A disebabkan oleh virus Hepatitis tipe A atau disebut HVA. Menyerang organ hati dan menimbulkan gejala seperti kelelahan, mual dan muntah, nyeri perut, demam, kehilangan nafsu makan, urin berwarna gelap, dan menguningnya kulit serta mata si penderita. Untuk mencegah terkena virus Hepatitis A ini sebenarnya mudah. Pertama, pastikan air yang Anda minum dimasak hingga mendidih. Karena virus HAV mati pada suhu lebih dari 85 derajat Celcius selama 1 hingga 3 menit. Konsumsi sayur dan lauk pauk ketika masih hangat untuk mengurangi resiko terkena virus Hepatitis. Hindari makan makanan yang tidak dimasak dan kebersihannya diragukan. Minimalisir penggunaan alat makan yang digunakan bersama-sama. Pilih air minum dari produsen air kemasan yang terpercaya. Perbaiki juga sanitasi dan higienitas seperti membudayakan mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan setelah beraktivitas di kamar kecil. Hepatitis A mudah dicegah, semudah membiasakan diri sendiri untuk hidup bersih. Andri Suryawenata, Wahyu Krishna, melaporkan untuk Nen.